Hai, hai Sasselopor, sebalik lagi di Bendadak Masa. Kali ini masih seputar perujakan ya. Kemarin aku udah bikin rujak apa ya, kemarin, Kak? Juhi. Juhi, benar. Iya, nah kali ini ya asinan ya. Nah, kali ini aku bakal bikin rujak pengantin. Ini kurang lebih sebenarnya dari komposisi dan juga bahannya hampir-hampir mirip ya Sasselopor, cuman ada perbedaan di beberapa isiannya. Di sini udah aku siapin semuanya. Ada kentang, kentangnya sudah dikukus ya. Selanjutnya di sini juga ada timur dan juga daun selada. Ada kol, ada mping, ada tahu, dan juga ada telur. Nah, untuk bahan kuahnya, di sini aku pakai kacang kulit, udah digoreng, udah dihaluskan. Terus juga ada cabai merah besar, ada cabai rawit, ada bawang putih, ada ebi tentunya ya, supaya dia jauh lebih gurih dan lebih harum lagi. Terus juga ada bawang merah, gula merah, terus ada gula pasir, garam, cuka, dan juga air. Oke, sangat lengkap banget. Lengkap pokoknya ya. Oke, itu tadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat rujak pengantin ini. Rujak pengantin itu sama, masih khas betawi juga, Kak. Masih khas betawi, terus dia itu kurang lebih mirip sama gado-gado gitu ya, sesuatu plus. Tapi ada beberapa perbedaan untuk si isiannya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke proses membuatannya. Yang pertama, sudah pasti, aku mau menghaluskan si cabai dan juga bawang putih dulu ya. Oke. Ini warga Facebook dan juga TikTok yang udah join, boleh banget apsin-apsin dari mana aja. Kita hari ini lagi bikin rujak pengantin. Kenapa ya namanya rujak pengantin? Kenapa dibilang rujak pengantin, Kak? Karena bersama. Karena bersama dikumpulkan. Oh iya, mungkin bisa ya. Atau mungkin ini... Sejak logi. Atau mungkin rujak yang biasa digunakan saat hari pernikahan gitu-gitu kali ya? Iya. Bisa jadi ya kalau bisa brosing nggak sih? Aku cuma kawah soalnya aja sih kalau rujak pengantin, dia kan makanan khas Jakarta ya, khas betawi banget. Oke, aduh, 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 aduh. Coba kita cari ya. Makna rujak pengantin. Ini tadi aku tambahin sedikit air, air ini airnya dari air yang nanti kita gunakan untuk merebus si sambal kacangnya ya. Oke. Oh bener, disajikan saat acara pernikahan. Dia emang kayak gado-gado nih. Sekilas minum gado-gado. Cuma beda di bahan isiannya. Eh, di sausnya ya, saya coba. Kalau gado-gado itu kan sausnya lebih kentau, terus diulak langsung. Sedangkan kalau misalnya ini tuh dia untuk sausnya direbus. Sebegitu-begitu. Ya rame ya untuk penonton TikTok nih, Bun. Oke, sudah cukup dihaluskan. Sekarang kita lanjut ke kompor. Di masak ya? Tinggal kita masak aja semuanya. Sampai mendidih lagi ya, Bun. Kita rebus sampai dia benar-benar mendidih. Ini untuk tadi yang dihaluskan cabai, bawang, dan juga ebi ya. Ingat ebinya jangan lupa direndam menggunakan air panas dulu. Habis itu tinggal disangrai sampai kering, baru selanjutnya dihaluskan. Oke. Kacangnya kita masukkan semuanya. Itu udah pasti enak banget ya. Ada telur, ada tahu. Sama kayak gado-gado kan ya, Kak ya? Garam, terus gula pasir, dan juga gula merah langsung aja kita masukin. Yang terakhir itu cuka ya. Cuka. Masih ya tetap pakai cuka ya. Jadi supaya dia tuh rasanya tuh segar-segar gitu ya. Selain menggunakan cuka, kalian juga bisa menggunakan... Aduh, bau pedes. Selain menggunakan cuka, kalian juga bisa menggunakan ini ya, Kak. Air asam jawa. Oke. Tinggal kita. Tunggu aja sampai dia mendidih. Oke. Bunda Nuriyati, Madiun, Hadi. Madiun, halo Bunda Nuriyati. Sasa Lofas tuh boleh dong sharing-sharing rujak favorit. Sasa Lofas tuh apa sih? Iya, atau kalian di daerah kalian tuh rujak yang paling... Identiknya apa? Yang paling khas itu tuh rujak apa? Benar. Karena kalau di Lombok ada namanya rujak terasi, Lombok. Lucu ya, sama di Bali ada rujak. Aduh, lupa lagi. Wah Pindang. Iya. Rujak wah Pindang di Bali. Itu barisnya udah pernah cobain? Udah. Enak gak? Enak banget. Oh iya. Tapi itu pernah ada ikannya? Itu sih kalbunya dari kaldu ikan, terus terasi di Bali tuh beda gitu, Kak. Warnanya kayak merah, jadi rasanya tuh enak banget. Biasanya dibikinnya tuh sama mangga serut gitu ya. Enak banget. Jadi penasaran ya. Mungkin kita kapan-kapan cobain kali ya. Iya, cobain langsung, Kak. Ke Balinya langsung. Iya, cobain dari Balinya langsung. Enak. Ada lagi rujak cingur. Rujak cingur dari Cingur Sapi. Jawa Timuran ya? Petis tapi. Oh iya, buat yang kurang suka petis mungkin agak terganggu sama aromanya ya. Cuman buat yang suka itu enak banget sih. Betul. Rujak cingur. Ada lagi rujak apa ya? Rujak dua. Rujak dua ya. Rujak serut, rujak bobok, rujak ulek. Ada tau kah namanya rujak cuka? Oh iya. Kita sepat lagi bakal mau. Iya benar, kita juga bakal bikin rujak cuka. Kalau rujak cuka tuh kayak mirip asinan-asinan yang ada di kondangan-kondangan. Abang-abang. Eh iya, sayuran gitu ya? Iya. Mirip kayak gitu tuh. Benar. Itu berasal dari Garut. Benar, dari Jawa Barat ya. Jadi minggu ini kita spesial lagi bikin aneka jenis rujak-rujakan. Betul. Kemarin kita udah bikin asinan Juhi. Iya, asinan Juhi. Kali ini bikin rujak pengantin. Besok bikin apa lagi? Pokoknya simak di sosial media kita ya. Simak terus live kita ya. Kita live itu setiap jam 11 atau jam 1 nih. Oke ini aku sambil nunggu kuahnya seperti biasa ya Kak. Aku mau sambil bikin untuk bahan pelengkarnya. Potongan-potongannya ya. Oke Kak. Ini aku pakai kentang juga. Di sini memang kalau misalnya rujak pengantin itu menggunakan kentang. Tapi kentangnya itu cukup dikukus aja untuk wopers. Jadi nggak perlu digoreng. Berbeda, kalau kemarin kan dia untuk Juhi kan dia digoreng dulu ya Kak. Berkulit. Tapi kalau ini nggak usah digoreng. Jadi cukup dikukus aja. Jadi teksturnya lembut. Tinggal kita potong-potong aja semuanya. Dan ini satu-satu jadinya banyak banget loh. Bisa untuk keluarga besar ya Kak. Bisa dibagi-bagi ke tetangga juga. Kayaknya lebih dari 5 porsi nggak sih? Aku nginceng telurnya sih Kak. Anak telur rebus tuh enak banget ya. Ini tuh kalau buat, aku kan pernah ke Jawa Timur ya Kak. Iya Jawa Timur. Kalau kalau gado-gado di Jawa Timur tuh kayak gini tau. Ah ada dalam seladanya ya? Iya, dalam seladanya ya. Oh iya. Lucu ya. Kayak salad. Kayak salad. Kayak salad sayur. Tapi pakai petis pasti ya? Enggak, ini saus kacang aja. Oh gitu. Tapi lebih cair. Lucu nih. Berapa harganya kalau di sana? Apa ya? Sekitar pisaran 10. Oh sama ya. Oh disini kan kalau gado-gado atau asinan gitu kan, 13 ribu paling murah tuh ya. Iya. Oh aku 10 ribu masih ada di rumahku. Oh iya. 10 ribu sampai 15 ribuan lah ya kurang lebih harganya. Aku pernah pergi gado-gado waktu di Bali, dia ada pakai lettuce iceberg. Oh iya. Agak mewah ya, agak fancy. Mungkin menyesuaikan dengan kamu-kamu di sana kali ya. Kan ini kan bisa pakai daun selada ya. Di sana kadang aku temukan ada yang pakai daun selada, kadang pakai lettuce iceberg. Itu loh ya, buat salat. Kayak buat burger juga. Kayak buat burger, buat salat, kayak gitu. Itu kan padahal harganya lumayan mahal ya. Beneran setiap ya kan? Enggak, dipikir jelas serius. Beneran. Oke pas pertama liat juga agak kaget kayak. Wah mewah ya. Gado-gadonya. Oke, boleh nih bener-bener warga tiktok absen-absen atau warga facebook. Oke, kita lagi bikin asinan. Rujak pengantin ya. Iya rujak pengantin. Nah kali ini kita buat. Ini kalau sayurnya selain ini bisa ditambahin apa lagi nih mbak? Apa emang ini kondimen dari rujak pengantin semua? Iya ini yang kondimen aslinya kak. Pakai bahan-bahannya semua ini. Ada selada, ada timun, ada kentang yang dikukus. Terus ada tahu juga. Ada telur pastinya ya. Telur rebus itu udah pasti juga sosokos. Oke, aku tinggal potong-potong tahu. Ini tahunya pakai tahu putih yang digoreng kering gitu ya sosokos digoreng sampai dia berkulit. Kalau udah tinggal dipotong-potong aja. Mantul. Terakhir tinggal kita potong telurnya. Oke, nanti kita juga jam 1 bakal live lagi kita bikin mochi. Betul, karena kita udah bikin seminggu ini kan tema kita bikin juga kerujakan ya kan, tapi tetap dong kita selingin sama resep-resep dan juga menurut-menurut yang menarik. Nanti kita bakal bikin mochi, mochinya bukan sembarang mochi ya kak. Karena nanti mochi itu bakal kita gulung. Oh, mochi gulung kacang. Mochi gulung kacang. Jadi yang penasaran gimana sih cara bikin mochi gulung, pokoknya simak terus videonya. Nanti like kita jam 1 siang. Oke, kok disini mendung-mendung ya? Iya, dari tadi pagi masih tak, pas aku berangkat juga udah mulai mendung. Jangan-jangan sedikit lagi udah mulai masuk musim kehujan ya. Hujan lagi ya. Nah ini kalau misalnya udah masuk musim kehujan, enaknya kita bikin apa? Boleh komen-komen ya kak ya. Nggak dong. Makin dingin ya. Enaknya ini kadang-kadang gitu ya. Iya, bikin wedangan-wedangan. Atau kalau kalian mau dibikin sup-sup bening. Atau mau dibikin soto-soto mesantara ya. Ada soto bening. Atau soto santan. Atau mau dibikinin apa lagi. Boleh komen-komen ya se-solo first. Ini dia udah mendidih. Sekarang tinggal aku masukin aja cukanya. Cukanya belakangan ya kak? Iya, cukanya belakangan supaya dia tuh rasa asamnya tuh masih kuat ya se-solo first. Dan pastinya rasanya tuh bener-bener seger. Wah ini udah ada yang gak sabar kak dari mood booster. Bahan mochi-nya apa aja biar disiapin. Wah ini dia mau masak bareng. Masak bareng ya bun. Tunggu nanti jam 1 ya. Pokoknya kalau mochi itu cuma pakai bahan dasarnya tuh tepung ketan. Terus ada santan supaya dia aromanya tuh lebih harum. Terus disini aku variasikan juga menggunakan pasta pandan. Ada gula pasir, kacang tanah kupas pastinya ya yang disangrai. Nah untuk perbandingannya pokoknya nanti tonton jam 1 siang. Oke. Ini dia sudah mendidih. Sekarang aku mau langsung plating aja. Wow cepet banget nih pokoknya live-nya ya. Pokoknya kalau bikin asin-asinnya kayak gini tuh cuma perlu bikin kuahnya doang ya kak ya. Kita siap tinggal di plating. Saya ajikan di atas meja. Ini auto cepet habis sih. Pakai mood booster. Pokoknya nanti pantengin terus live kita di jam 1 ya. Kalau saya julian kemarin pakai apa namanya? Jumi. Mie ya kak ya. Pakai mie. Nah kalau ini tuh dia lebih gak mengenyangkan. Jadi pastinya lebih segar lagi tuh. Tuh mungkin mengenyangkannya dari si kentangnya kali ya kak. Masuk pink hole. Lada yang sudah diiris-iris tadi. Tentangnya jangan lupa. Tahunya juga kalau misalnya kalian mau pakai tahunya diganti jadi pakai tahu Cina itu juga boleh-boleh aja ya. Ini ada aksen dari Bojonegoro. bandung hadir kak waduh bandung-bandung udah mulai turun hujan belum Bandung benar nih Wow enak banget ya udah hujan tapi kalau mau kerja agar ribet ya kalau hujannya sulit iya pengen panas semakin nanti musim hujannya sewajarnya aja bener jangan pagi ya yang penting kalau pagi tuh kayaknya udah macet pasti dan tidak mengakibatkan banjir betul kalau kali ini kuahnya mau aku pisah biar isiannya tuh semuanya kelihatan kalau panas Hai tiba-tiba di rendeng enggak dong disiram tetep Hai awalnya jadi nih saya so often nih dilengkapin dengan kriping petawi banget ya makanya pakai mimpin tahu itu khasnya kemimpinnya ya mimpin kayak apa soto-soto mimpin Oh iya betul lagi apalagi ya pokoknya mimpin kayaknya ya Nih jadi ini kayak apa ya terpirip sama gado-gado banget ya kan banyak ya kayak tuh bedanya kalau misalnya rujak pengantin ini kuahnya tuh dia jauh lebih cair lebih encian dibandingkan gado-gado kalau gado-gado kental dan kalau untuk rujak pengantin ini dia perlu dimasak dulu ya untuk semua bahan-bahan sausnya Oke udah jadi Nisa so far sejak nantinya pokoknya yang mau resep lengkapnya untuk di Facebook seperti biasa bakal kita contoh medication untuk yang di tiktok ditunggu aja share set lengkapnya nanti bakal kita santungin di video ya Oke bye-bye jangan lupa jangan lupa siang nanti kita akan ada live lagi bye-bye Happy Riku Bunda bye-bye wujud pengantin hai 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 sultang hadir Halo Bunda ini semacam shalat ya mbak iya mirip ya Iya bener-bener-bener semacam salat indonesian salat ya Kak indonesian with peanut sauce